Halo selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program unggulan spesial Metro TV Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Saat ini sedang hits isu terkait dengan IKN dan ASN. Nah kita tahu saat ini ASN mulai menghitung hari terkait adanya rencana perpindahan sejumlah kementerian ke IKN pada Juli 2024 nanti. Nah terlebih akan dilangsungkannya upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti. IKN yang digadang-gadang akan menjadi sebuah super hub atau juga super hub yang berkelanjutan akan menjadi simbol identitas nasional yang baru. Nah seperti apa kesiapannya ada salah satu sosok yang akan menjadi bintang tamu spesial kita pada malam hari ini. Dan untuk menjawab semua pertanyaan itu langsung saja kita undang Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Aswar Anas. Tepuk tangan yang paling beriak. Pak Aswar apa kabar? Pak boleh disini dulu Bapak. Disini. Apa kabar Bapak? Baik baik. Sebelum kita nanti akan menguas banyak hal bersama para panelis kita Pak. Bapak saya tahu memiliki jenjang karir, pejalan karir yang luar biasa. Dari semua karir sampai menteri mana Pak yang paling enak? Saya kira bukan soal enak. Tapi? Paling banyak bersetuan dengan rakyat. Yang mana? Jadi menteri atau jadi bupati, jadi politisi atau mungkin jadi pengusaha? Jadi bupati. Oke tepuk tangan buat Pak Aswar Anas. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih sekali Pak Aswar Anas sudah berkenan di Q&A. Pak banyak sekali pertanyaan publik yang akan diwakili oleh para panelis kita. Namun ada tata caranya. Ada sembilan box Pak. Di dalamnya akan ada tema-tema menarik dan juga spesial untuk Bapak untuk dijawab. Silahkan nanti memilih dan kita akan ulas bersama. Bapak siap? Baik. Siap. Nah untuk nomor favorit yang pertama Bapak berkenan pilih nomor berapa? Nomor tujuh. Nomor tujuh ya? Baik. Nomor tujuh kita buka. Di balik nomor tujuh ada pekerjaan rumah. Semangat untuk pekerjaan rumah Bapak Menteri kita. Bapak satu hal saja. Boleh nggak Pak sebutkan dua hal yang pekerjaan rumah yang out of the box yang Bapak sudah lakukan yang membedakan Bapak dengan Menteri-Menteri Menpan RB sebelumnya? Ya pertama ketika saya jadi kepala daerah. Saya melihat ini mengorkestrasi birokrasi itu nggak mudah. Maka kita bikin event sebagai umbrella untuk membangun perubahan. Yaitu kita bikin pariwisata. Dan supaya segera berdampak maka kita putuskan waktu itu semua dinas adalah dinas pariwisata. Sehingga mengorkestrasi gerakan pariwisatanya segera terasa. Yang kedua kami melihat ketika di kementerian ini kami memangkas berbagai proses bisnis supaya tidak berbelit. Terutama yang terkait dengan kementerian. Dan ketika kami di LKPP waktu itu perintah dari Bapak Presiden bagaimana mengambil langkah yang out of the box. Kami pangkas proses bisnis dari delapan menjadi dua proses bisnis. Dan hasilnya Pak? Hasilnya target Presiden dari 50 ribu ke 100 ribu produk. Karena digitalisasinya jalan maka pertumbuhannya bukan dari itu tukur tapi eksponensial. Produknya yang naik tayang bukan 100 ribu tapi 1,5 juta. Wow tepuk tangan. Itu tadi out of the box dan bagaimana Pak Maman? Tiga tahun saya ikut jadi juri anugrah ASN. Saya tidak pernah melihat ada kalimat di depan yang ada hari ini. Birokrasi berdampak, birokrasi berdampak. Sedemikian beratkah PR Pak Aswar sampai itu ditekankan betul? Atau selama ini memang birokrasi kita memang tidak berdampak ya Pak? Iya jadi setelah kami mendapatkan mandat jadi menpan RB karena menteri itu tugasnya membantu Presiden. Maka kami dengar dengan baik bidatuh Bapak Presiden di berbagai kesempatan. Ternyata ada kerisauan dari Bapak Presiden yang sekarang terjadi adalah berbelitnya birokrasi dan terjebaknya ditumpukan kertas. Kadang birokrasi ini sibuk tapi tidak berdampak untuk rakyat. Dan inilah yang kita minta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk dibangkas. Yang kedua supaya kita tidak terjebak ditumpukan kertas. Dan yang ketiga harapan Bapak Presiden bagaimana birokrasi lincah. Inilah PR yang sekarang yang mesti kita selesaikan. Maka proses bisnisnya mesti kita pangkas. Kemenpan RB termasuk kementerian yang dimandat oleh Presiden untuk menilai akuntabilitas kinerja. Untuk menilai reformasi birokrasi bekerja atau tidak. Dan ujungnya memang kalau RB-nya naik tunjangan kinerjanya naik. Sedikit saja tentang IKN. Seandainya skema perpindahan ASN ini terjadi. Lalu berdampak negatif terjadi layangan putus. Banyak perceraian di lingkungan ASN. Karena istrinya atau pasangan tidak mau ikut. Bagaimana Bapak mengantisipasinya? Ya, ini urusan perceraian, burusan kemerdekaan. Itu urusan kemerdekaan. Antisipasinya itu saya terjadi. Atau mereka resign. Itu nanti ke sini psikolognya. Berarti itu nanti boleh ada konsultasi antara Bapak dan Kanobita Tandri. Makanya buka disiapkan di sini. Cara mengenai sistem dalam birokrasi itu sendiri. Bagaimana sekarang bicara mengenai SDM-nya? Karena sudah berada di dalam zona nyaman yang begitu lama Pak. Dan kemudian Bapak masuk tadi di babak kedua. Mengubah semua untuk menjadi out of the box itu. Sulit? Kunci SDM ini penting. Kita boleh benci ke birokrasi. Tapi faktanya birokrasi ini menjadi engine dari pelayanan publik. Oleh karena itu Bapak Presiden memberikan mandat kepada kami agar sistem rekrutmen SDM kita, kita perbaiki. Maka sistem rekrutmen kita sekarang sudah sistemnya ket, Mbak Virji. Bagaimana menjamin kalau tidak ada ordal Pak? Nah, karena sistemnya sekarang mengerjakan soal di dalam, di luar orang langsung bisa melihat. Tapi kan sekarang sistem aja bisa diotak-atik ya, bisa direkayasa. Nah, kita sudah melalui dengan BSSN, dengan sistem dan seterusnya. Artinya kita berikhtiar dengan sistem face recognition. Sehingga sekarang inilah sudah waktunya semua orang punya kesempatan yang sama untuk mengabdi kepada negara. Itu kan yang sekarang Pak, yang baru akan masuk. Itu bisa diubah mungkin. Mereka akan terbiasa dengan sistem Bapak. Kan banyak banget Pak yang lama. Nah, oleh karena ini pertanyaan menarik buat kita. Oleh karena itu Bapak Presiden meminta benchmarking kepada kami di berbagai negara. Bagaimana cara mereka mengurai ini dengan purpose 80 itu, yaitu arsitektur SPBE, dan mengorokestrasi bagaimana SPBE ini bisa jalan, yaitu digitalisasi. Sayangnya program digitalisasi birokrasi selama ini masih dimanai dengan pembuatan aplikasi. Maka yang terjadi Mbak Virji, aplikasi ini tidak menyelesaikan masalah. Karena begitu banyak, pejabat baru, aplikasi baru, bupati baru, kepala dinas baru, dirjen baru, direktoran baru. Sekarang Presiden telah memerintahkan tidak boleh lagi ada aplikasi baru. Yang kita minta adalah menginteroperabilitaskan aplikasi. Sehingga dengan sistem itu nanti memaksa birokrasi untuk lebih cepat, lebih murah, lebih mudah bagi rakyat. Sementara, selama ini aplikasinya LK itu ada berapa sih Pak? Lembaga kementerian? Jadi sekarang kementerian lembaganya lebih dari 27 ribu aplikasi. 27 ribu? Dari 27 ribu itu sudah terpangkat berapa Pak aplikasinya? Contoh di Kemenkes sekarang, dari 400 aplikasi di Puskesmas dan berbagai aplikasi, sekarang proses menjadi satu data sehat. Sehingga nanti ini akan lebih mudah. Tapi problem kita sebenarnya bukan hanya ini Mbak Virji adalah PR menyelesaikan tiga hal yang ini menjadi arsitektur digital internasional yang telah terjadi. Satu adalah digital ID yang ada di dagri dan kominfo. Yang kedua adalah terkait dengan data exchange. Yang ketiga adalah digital payment. Kalau tiga hal ini selesai, maka ini hampir seluruh bantuan program kita akan lebih tepat sesaran. Kita akan untuk Pak Mbak. Baik, singkat saja Kak Novita, satu lagi. Ijin Pak Menteri, ini kalau lihat dulu sebagai dua periode menjadi Bupati Bayuwangi, sekarang menjadi Menteri, ini urusnya bukan daerah lagi Pak Menteri ya, tapi negara gitu. Apakah ini dengan sisa waktu ada kesempatan supaya Menpan RB punya transparansi dengan birokrasi di bidang digital ini? Begitu kami mendapatkan mandat ini untuk mengorkestrasi transformasi digital, Pak Tony Blair datang ke kantor kami, menemui kami. Dan Pak Tony meyakinkan kepada saya memang tidak ada jalan satu negara untuk meningkatkan pencapaian dan melipatgandakan kepuasan rakyat dalam pencapaiannya, kecuali dengan digitalisasi. Nah, maka sekarang ada Gaftek. Perpresnya telah membuat government technology, sekarang sedang merekrut talenta-talenta digital hebat di Gaftek ini, dan bersama tujuh kementerian lembaga prioritas. Jadi sekarang belum semuanya. Kalau tujuh kementerian lembaga prioritas ini jalan, maka soal-soal dasar nanti akan terselesaikan. Dan kalau ini tuntas, kami yakin berangkat dari pengalaman berbagai negara, kecepatan, perbaikan layanan, kemudian ketepatan sasaran nanti akan segera dicapai oleh Indonesia. Baik, terima kasih. Kami belum ada opsi sanksi, karena sampai sekarang kami belum ada surat resmi ASN yang tidak mau pindah. Belum ada? Belum ada, belum ada. Dipersembahkan oleh Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang 2. Jelajah. 2. Terima kasih.